Maudie Efrosina berikan kejutan tak terduga di hari ulang tahun Fuji Utami alias Fuji yang ke-22 dirayakan dengan penuh kejutan oleh calon kakak ipar. Seperti yang kita ketahui selegram Fuji Anti Utami atau Fuji diketahui baru saja merayakan ulang tahunnya ke-22 pada minggu, 3 November 2024, kemarin. Hingga hari ini, Fuji terus mendapatkan hadiah ulang tahun dari keluarga serta para kerabat dekatnya. Fuji menerima berbagai hadiah mewah seperti tas branded, bukat bunga raksasa sampai ke hadiah yang paling unik yakni roti buaya. Tulis Fuji sambil menyelipkan emoji love. Pada postingannya itu, Fuji memamerkan beberapa hadiah pemberian dari orang-orang terdekatnya. Mulai dari tas dan kosmetik bermerek, hingga ada roti buaya yang membuat salah fokus netizen. Pasalnya, roti buaya tersebut khusus untuk acara lamaran dalam adat Betawi. Kalau roti buaya artinya apa geng? Komentar netizen. Roti buaya dari Sapa, ya komentar lainnya. UTI Sapa yang ngasih roti buaya UTI. By the way, happy birthday ya, isahut lainnya. Fuji ikutan pamer kucing peliharaan, tak mau kalah dari Presiden Prabowo yang memiliki Bobby Kertanegara. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Fuji memperlihatkan kucing kesayangannya bernama Pookie. Pak Prabowo dan Bobby, Fuji dan Pookie, ya tulis Fuji dalam kolom caption seperti dikutip grid ID dari Instagram Fuji Underskoran, Selasa, 5 November 2024. Diketahui Fuji memelihara kucing SPH-NX yang unik karena terlihat seperti tidak memiliki bulu. Penampilan kucing SPH-NX sangat unik dan langka, sehingga mereka merupakan salah satu ras atau jenis kucing mahal. Harga seekor kucing SPH-NX bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah, tergantung dari beberapa faktor, seperti kualitas, umur dan kemurnian dari SPH-NX itu. Ada yang lucu, Omagala sempat salah mengira kucing peliharaan Fuji sebagai anjing. Hal itu terlihat dari tangkapan layar chat Omagala yang meminta Fuji tidak membuat konten mencium anjing. Ute kalau cium-cium anjing itu jangan dikontenin, dong. Kita orang Islam nak, mohon mama dihapus TikToknya yang ini, ya, i bunyi pesan Omagala. Ibunda Fuji ternyata khawatir anaknya dihujat karena konten Fuji yang dikira mencium anjing. Jangan bikin juga peluang buat dihujat nak, gak salah aja dicari-cari kesalahan Ute, apalagi Ute dekat-dekat anjing gini, nak, jelanjut Omagala. Unggahan Fuji itu pun langsung mendapat beragam reaksi dari netizen, selain itu selebgram Fuji anti-utami putri alias Fuji mendapatkan hadiah kucing mahal di hari ulang tahunnya yang ke-22. Fuji sendiri mendapatlan kucing jenis SPH-NX dari sahabatnya, Erika Carlina. Diketahui Fuji merayakan ulang tahun ke-22 pada 3 No. 2024 lalu. Putri Bungsu Haji Faisal itu mendapat berbagai kado dari sahabat, salah satunya kucing. Kucing yang diberi Erika sendiri merupakan jenis kucing tanpa bulu. Bukan cuma tanpa bulu, kucing tersebut memiliki bola mata berwarna merah. Fuji sendiri memberikan nama Poukie pada jenis kucing yang menjadi salah. Satu termahal di dunia. Pasalnya mengutip dari situs Potpet, biaya adopsi kucing SPH-NX berkisar antara 30 dolar hingga 300 dolar atau sekitar RP 472 ribu sampai RP 4, 7 jutaan. Sementara jika memilih untuk membeli kucing SPH-NX, biaya yang dihabiskan bisa mencapai RP 23 jutaan hingga RP 95 jutaan. Harga kucing tentu bisa berbeda tergantung jenis kelamin, usia, hingga keunikannya. Harganya selangit? Berapa sih biaya perawatannya? Kucing SPH-NX memang memiliki keunikannya.